Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita akan bahas mengenai Akad atau Wa'ad dalam Islam Disampaikan kembali oleh Hasbi Asyidqi Serjana Ekonomi Magister Ekonomi Syariah Akad atau Wa'ad Akad yaitu sudah menjadi perjanjian Jadi akad itu sudah menjadi perjanjian Sedangkan Wa'ad hanya baru menjadi opsi saja Akad atau Wa'ad ini dibagi dua Ketiga pertama, Atabaru atau Sosial Yaitu akad baru adalah akad yang hanya mengharapkan Pahala dari Allah SWT saja Ini adalah akad tolong menolong Akad ini juga dibagi dua Yang pertama yaitu diatur langsung dalam Al-Quran Maksudnya baik si pemberi yang memberikan Aupun yang menerima langsung diatur dalam Al-Quran Dan yang kedua, akad sosial ini Dia tidak langsung diatur dalam Al-Quran Maksudnya si pemberi dan si penerima itu Tidak diatur Jadi siapapun bisa Mau memberikan siapapun bisa Tidak diatur Tidak ada aturan khususnya Nah ini yang diatur langsung dalam Al-Quran Yang pertama itu adalah Zakat dan Waris Nah zakat ini diatur ya Siapa pemberi dan penerimanya Dengan yang tidak diatur Ini memang bebas ya Jadi siapa saja bisa Yaitu wadiah, titipan, kafalah, anjak, piyutang Kafalah, titipan, hawalah, anjak, piyutang Hadiah, hibah, rahan, gadai, dan sol Dan akad-akad sosial lainnya Nah yang kedua adalah Akad tijari atau akad bisnis Akad bisnis Nah ini akad tijari ini jadi Akad yang bukan hanya Bukan hanya mengharapkan itu Allah Tapi juga mengharapkan laba juga Ini diperbolehkan ya Dalam islam itu diperbolehkan Nah itu akad bisnis Akad bisnis ini juga dibagi menjadi dua Akad bisnis ini dibagi dua Itu yang pertama Akad yang namanya itu Naturally Certainty Contract Atau NCC Yaitu kontrak atau akad yang secara alamiah Bersifat tetap atau pasti Sebenarnya pasti Bersifat pasti Yaitu Harus pasti labanya Harganya Jenis barangnya Dan waktu penyerahannya Itu semuanya harus pasti Atau sifat tetap ya Dan yang kedua itu adalah Naturally Uncertainty contract Ya Ya itu NUC Kontrak Atau akad yang secara alamiah Bersifat tidak tetap Atau tidak pasti Ya Ya itu Memiliki tiga kemungkinan Ya karena tidak pasti Apakah Dia laba Apakah dia impas Atau dia rugi Nah ini adalah akad-akad Investasi Jadi investasi itu kemungkinannya tiga Ya Sedangkan yang NCC ini Yang tetap ini Dia dibagi juga menjadi dua Yang pertama itu adalah akad albay Atau jual beli Ya Jual beli ini Biasanya Kita ketahui ya Itu murabaha Nah murabaha ini bagian dari jual beli Ya bagian dari jual beli Yang kedua adalah Akad Salam Ya Bayi as salam Yang ketiga adalah akad istisna Ya Penjelasannya nanti ya Lalu yang bersifat Tidak tetap ini Ya Yang kedua adalah ijaroh Ya Yang bersifat tetap ini Yang pertama itu ijaroh Yaitu ijaroh itu sendiri Ya sewa Dan yang kedua adalah Ijaroh Ya Muntahiyabitamlik Ijaroh Muntahiyabitamlik Nah ini Yang bersifat Tidak tetap Barunya sekarang ya Yaitu mudarobah Ya Dan Musyarokah Ya Dan musyarokah Ini adalah akad-akad Dalam Islam ya Untuk selanjutnya Saya akan jelaskan Ya Pengertian-pengertian Dari tiap-tiap akad Dengan Slide-slide yang Berbeda ya Ini jadi Gambaran secara global Akad atau waad Dalam Islam Nah selanjutnya Saya akan Bahas satu persatu Ya setiap akad-akad ini Dalam satu Slide Ya Mungkin demikian dulu ya Mengenai akad atau waad Dalam Islam Kali ini saya sampaikan Terima kasih atas Perhatian dan kerjasamanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas